Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ala ni'mati al-dohirati wal-batina Shudala ilahilallah wa dahulah syarikalah Shudana wa hamadan abduh wa rasuluh Aladila nabi abadah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi sallam Pernah berdoa dan menitipkan doa ini Kepada seluruh umatnya di dalam salatnya Tentang doa penutup salat Allahumma inni a'udzubika min aza bin al-kabri Wa min aza bin nar wa min fitna til mahya wal memati Wa min syarif fitna til masih da'jal Yang artinya Ya Allah kami berlindung kepadamu dari azab kubur Dari azab neraka Dari fitnah kehidupan dan kematian dan fitnah da'jal Yang akan kita kupas kita bahas Pada session kali ini di Risalah Hati Yaitu Dosa-dosa penyebab siksa kubur Maka berlindunglah kepada Allah Dari azab atau siksa kubur Di Risalah Hati bersama saya IPFNB Ketika seseorang meninggal dunia Ia tidak lantas menempati peristirahatan terakhir Ia hanya singgah untuk sementara waktu Meskipun persinggahan itu bisa lebih lama daripada ketika ia hidup di alam dunia Itulah alam barzah Atau yang biasa disebut alam kubur Bahkan mungkin Di sana seseorang tidak sempat beristirahat sama sekali Meski hanya sekejap Sebab ia terus menerus mendapat siksa Ketika di dunia ia penuh berdosa Kita semua sebagai umat muslim Tahu bahwa kehidupan di dunia ini Hanyalah sementara Dan Allah meletakkan kita di dunia Hanya untuk beribadah Serta beramal untuk kehidupan selanjutnya di akhirat Berbagai amalan dan ibadah itulah yang nanti akan menentukan hidup kita di kehidupan selanjutnya Yakni di alam kubur dan di akhirat Mereka yang berbuat dosa dan menjauhi ibadah Akan mendapatkan azab di alam kubur Dan mereka yang taat pada Allah Akan dilapangkan kuburnya Seperti yang difirmankan Allah pada Quran Surat At-Tur Ayat 45 sampai 47 Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka Yang pada hari itu mereka dibinasakan Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka Sedikit pun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong Dan sesungguhnya Untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui Sesungguhnya Allah menjanjikan azab yang teramat parah Bagi mereka yang berpaling darinya dan tidak menjalankan perintahnya Azab yang demikian merupakan hukuman yang menjadi pengingat Bahwa nyawa kita di dunia adalah sebuah titipan dari Allah Dan kita perlu menjaganya baik-baik Dengan jalan taat pribadah dan menjauhi perbuatan dosa Pemirsa, risalah hati Yang masih setia mengikuti acara yang luar biasa ini Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang karakteristik orang yang bertakwa adalah Salah satunya Yang tuntutan syaratnya Yakin kepada hari akhir Pintu masuk kepada hari akhir itu adalah Iman yakin kepada hidup selamati akhirat selah dunia Dan karantina awalnya adalah dari kehidupan setelah kematian itu adalah azab kubur Atau alam kubur yang kita berhindar dari azabnya Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita Hari ini kita di punggung bumi, besok kita pindah ke perut bumi Hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi Besok kita menjadi santapan dan makanan makhluk bumi Dan itu terasa kata Nabi yang dicabut untuk orang meninggal itu tiga hal Satu gerak Dua suara Tiga akal Yang Allah biarkan tiga Pendengaran Penglihatan dan rasa Maka kita akan merasakan sempitnya, sesaknya alam kubur Maka berlindung Min azab il qabri Dari azab kubur Babto tul kubur Tekanan kubur Harus dipaham ada hal-hal yang perlu diwaspadai Sahabat pemirsa risalah hati Nabi pernah merah mukanya Karena melihat sahabat Wudhunya tidak merata Nabi jarang sekali marah Tapi kelihatan dalam kasus ini Nabi marah sekali Wailul il aqob minan nar Penyebab azab kubur itu ketika wudhu tidak merata Walaupun satu ujung jarum Maka hati-hati dengan wudhu yang tidak merata Kedua Air kencing Maka dalam Islam Setelah kencing itu Dikucuri air biar najisnya tidak terbawa sholat Itu pun yang menyebabkan azab kubur Hati-hati dalam bersuci Dalam bertoharoh Harus mengikuti sunnah Nabi Dan kita harus bangga Islam punya agama separipurna sedetil itu Yang menyebabkan azab kubur kemudian adalah Memakan riba Sampai ngeri kalau diungkap Epek daripada kita suka memakan riba Malah lebih ngeri daripada dosa jinah Dilempari Direndam di kolam yang penuh darah dan nanah Berbau amis Lalu setiap kali orang itu mau ke pinggir Dilempari seperti katak hendak ke pinggir Lalu yang menyebabkan azab kubur berikutnya adalah Berjina Dosa jinah disamping menjadi penyebab Siksa kubur atau azab kubur Itu akan diperlihatkan di dunia Termasuk dosa ke orang tua Lalu yang menyebabkan azab kubur kemudian adalah Dosa Kita akan kita melalaikan sholat Mentarokah sholatan homsi limangkatnamu ta'ami dan pejajah uhum jahannam oli dan pihak Patokan keselamatan kita ke surga atau ke neraka Kunciannya ada di alam kubur yang kita memasuki sebagai karantina pertama Ada satu pertanyaan di alam kubur Ma ilmu kabihadar rojo Sejauh mana pengetahuan kita, wawasan kita tentang fungsi rosu diutus Memang tidak sejaman Tapi dengan iman Tangan kita akan berkata Kaki kita akan berkata Karena akan datang satu hari Dimana mulit dikunci kata tak ada lagi Kan tiba masa tak ada suara dari mulut kita yang berkata tangan kita Lalu ditanya di alam kubur itu Ma ilmu ke apa pengetahuanmu Karena didudukan sesok laki-laki bernama Muhammad Rasulullah yang melindungkan dirinya dan umatnya kepada azab kubur Siapa kalah laki ini Walaupun tidak pernah ketemu disini pentingnya ilmu Tangan kita akan menjawab Dia Muhammad Rasulullah yang membawa penerangan termasuk bab azab kubur Sehingga kalau kita bisa menjawab 6 sholihan Dipersilahkan untuk tidur dengan tenangnya Beda dengan yang tidak bisa menjawab Pertanyaan tersebut Dokdo Tulkubro akan mendapatkan tekanan kubur yang luar biasa Digegendir Di palu dengan palu besi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang melanggar aturan Dan batas yang sudah diajarkan oleh Rasul Dalam kehidupan bagaimana terhindar dari azab atau siksa kubur 20 menit kemudian digali kuburnya untuk otopsi Wajahnya sudah berubah lain Darahnya mengucur seperti ada tekanan-tekanan pukulan-pukulan Siksa kubur ada bermacam-macam Tergantung pada setiap dosa dan kelalaian seorang manusia Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Rohim Mahulohu Dalam kitabnya Arruh menyatakan Sesungguhnya azab kubur dan azab akhirat adalah akibat kemarahan Allah SWT Dan kemurkaannya terhadap hambanya Maka barang siapa yang menjadikan Allah SWT marah dan murka di dunia ini Lalu dia tidak bertawabat dan mati dalam keadaan demikian Niscaya dia akan mendapatkan azab di alam barzah Sesuai dengan kemarahan dan kemurkaannya Dosa-dosa penyebab siksa kubur itu ialah Hal yang sangat dimurkahi oleh Allah Salah satu penyebab utama azab ini adalah kekafiran dan syirik Yakni menuhankan zat lain selain Allah Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah Maka sudah sepantasnya kita memantapkan hati Dan terus menjaga iman dan keyakinan kita padanya Orang-orang yang menuhankan hal selain Allah Adalah seburuk-buruknya orang zalim Rasulullah SAW banyak menceritakan keadaan di alam kubur Bahkan beliau banyak menceritakan tentang siksa yang ditimpakan kepada orang-orang muslim yang bermaksiat Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sholat fardu dan juga suka bergunjing dan berbohong Sesungguhnya segala dosa dapat berhujung ke siksa kubur Namun Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis Bahwa mereka yang menyekutukan Allah dan meninggalkan sholat adalah mereka yang diazab tanpa henti Sahabat pemirsa dari salah hati berlindunglah dari penyebab siksa kubur Karena ada hidup selamati ada akhirat selah dunia Yang menentukan nasib kita selamat di surga atau di neraka nanti Kunciannya adalah di kubur itu sendiri Nanti ada sekelompok orang yang kemudian Allah perlihatkan surga tiap hari kepada mereka Tapi akhirnya mereka menjelaskan sebetulnya kamu mestinya ke surga itu Tapi sayang kamu melanggar Salah satu pelanggarannya bisa jadi tidak apik dalam masalah air kencing Padahal dia sudah muslim tidak mengamalkan sunnah Bisa jadi dia ahli jina Bisa jadi dia yang sengaja melalaikan sholat Bisa jadi dia yang memakan riba Bisa jadi dia yang suka menebar fitnah Dan ada yang menyebabkan azab kubur kemudian adalah Tidak ingat atau lupa hak harta Ada 70 ekor ular yang menjadi azab kubur kelak Yang setiap ular dari 70 ekor itu setiap ularnya memiliki 7 kepala Namanya sujaul akro Yang kepalanya bulat dan besar Yang memantuk sambil berbicara Aku adalah hartamu yang tidak pernah kau keluarkan di jalan Allah Yang merupakan haknya baik itu jakatnya infaknya atau sedekahnya Maka itu akan jadi sebuah tabungan yang mengerikan Dan itu yang menyebabkan kubur Artinya jangan pelit Keluarkan hak harta Karena semua dari Allah Semua diurus olehnya Semua akan diminta pertanggung jawaban di sisinya Nah kalau ini diacukan tidak diindahkan Maka ada azab kubur yang Bagaimana kita menjadi serangga tanah Makhluk tanah termasuk ular sujaul akro Itu pernah ada kejajahan nyata di Mesir Orang 18 tahun wafat karena melalikan sholat Lalu 20 menit kemudian digali kuburnya untuk otopsi Wajahnya sudah berubah lain Darahnya mengucur seperti ada tekanan-tekanan pukulan-pukulan Tugas kita adalah beriman Bahwa kehidupan setelah mati itu ada Kehidupan setelah kematian Dan akhirat seladunya itu ada Dan pintu masuk pertamanya adalah Kubur tujuh langkah Kita ditinggalkan para penghantar kita Suaranya terdengkar Yang menghantarkan kita Menuju ke pulangannya Dan malaikat mulai bertanya Tentang amalan kita Maka beramalah yang dengan amal itu Kita terhindar dari azab kubur Yang perlu diwaspadai tadi Hati-hati tidak bersih dalam bersihkan najis Ketika bersuci tidak rata Dua hati-hati hindari dijinah Tiga hindari riba Empat hindari melalaikan sholat Hindari melalaikan bacaan Al-Quran Lalu ingat-ingat Hak harta Lalu hati-hati Sibuk dengan aib orang lain Sehingga kita akan Allah bukakan aibnya di akhirat nanti Maka kenapa Tentang kubur ini Allah tidak perlihatkan Tidak perdengarkan Kecuali kepada jin Dan binatang Yang mendengar ceritan Para alih kubur yang disiksa Sengaja Satu menutup aib mayid Kedua Biar kita beriman Dan mematkan keimanan kita Bahwa hidup selamati itu ada Dan akhirat seladunya itu ada Maka ketika masuk kuburan Ada ucapan Assalamualaikum Ya ahladiyar Wa ina insyaallah Bikum laikum Ini pertanda bahwa Kita akan Mendapatkan jatah yang sama Setiap kita adalah Calon dieksekusi Cuman beda tanggal Beda hari Beda detik Entah kapan Yang paling penting Kita sadar bahwa kita dalam antrian Karena kematian Bukan nomor urut Bukan nomor cabut Bukan nomor antri Tapi nomor dudut Bapanpun Dimanapun Bisa saja Kalau jatah kuota usia kita Hampir habis masa waktunya Kulu aja lima sama Setiap apapun ada masa expirnya Yang jadi masalah bukan kematian Tapi bagaimana kita terhindar dari Perjalanan panjang Yang masih harus terus melangkah Setelah kelak Kita di alam rahim Di alam ruh Alhamdulillah Sekarang sebentar lagi Episode ketiga Alam kubur Yang isarat dan rambu-ramunya Sedang diterangkan Di risalah hati ini Hati-hati dengan penyebab Penyebab Menimpanya Azab kubur Atau siksa kubur Yang akan kita alami Naudhubillah Suma Naudhubillah Sahabat pemirsa Risalah hati Solusinya adalah Kita terus mencari informasi Tentang kehidupan Setelah kematian Malam pertama di kubur Itu seperti apa Itu bisa di Searching Supaya kita terhindar Daripada apa yang Tidak kita inginkan Kita kadang lupa Kalau tidak saling mengingatkan Bahwasannya Hidup ini Seperti garis lurus Yang semakin berdekat Ke titik terakhir Jangan merasa muda Dan sehat Karena syarat mati Tidak harus tua dan sakit Hidup ini melangkah terus Yang setiap halal nafasnya Mengurangi kuota Jatah usia kita Sesungguhnya orang-orang Yang terhindar dari siksa kubur Adalah mereka yang mati syahid Dan orang-orang yang bertakwa Pada yang maha kuasa Namun sebelum terlambat Kita masih bisa memohon Ampunannya Agar terbebas dari azab tersebut Segeralah bertaubat Dan menyempurnakan ibadah Selain itu Sebagai makhluk Yang tak lepas dari kesalahan Ada baiknya kita mulai Menjaga diri Agar terhindar dari dosa Solat dan mendekatkan diri Pada yang maha kuasa Adalah salah satu cara Agar kita terhindar Dari kemungkinan Mengambil jalan yang salah Sesungguhnya Solat itu mencegah diri Dari perbuatan keji dan mungkar Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45 Ketika Allah menciptakan manusia ke dunia Ada sebuah tujuan yang ia kehendaki Tertuang dalam firman Allah Surat Azariyat Ayat 6 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka beribadah kepada aku Maka Salah satu hal yang dapat menjauhkan kita Dari siksa kubur Adalah dengan rajin beribadah Dan juga meyakini atas kebersaran Allah Allah berfirman dalam Surat Al-Jasiyah Ada pun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh Maka rob mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya surga Itulah keberuntungan yang nyata Dari sana kita bisa menyimpulkan Bahwa salah satu hal yang akan menghindarkan kita dari siksa kubur Adalah beribadah hanya kepada Allah Dan membuat amalan baik Jangan pernah melewatkan salat lima waktu Dan terus meminta hidayah padanya Tidak ada kebahagiaan yang abadi Dan keselamatan dari api neraka Kecuali dengan hidayah Allah Orang-orang yang merasa tidak diberi hidayah oleh Allah Adalah mereka yang dimurkai olehnya Barakallah Sahabat pemirsa risalah hati Penting sekali artinya Kita fokus kepada urusan Akhirat setelah dunia Urusan hidup setelah mati Salah satunya karantina yang bernama kubur Benarkan diri dari penyebab Kita mendapatkan Siksa atau azab kubur Bacaan Quran kita akan menerangi kubur kita Salat kita akan menjadi teman dalam kubur kita Silaturahmi jangan dianggap enteng Itu pun akan meluaskan sempitnya kubur kita Artinya secara global Fokus ke ibadah yang dengannya kita diciptakan Jadi akan tenang dikubur Kalau kita menjadi sosok-sosok makhluk yang Soleh Yang Allah sudah menuntun setiap kita dengan Rasul pilihannya Muhammad Rasulullah Allah ma'asal ya'ala Muhammad Maka Pantas kalau Nabi mengajarkan Jadi kubur itu bukan Kuburan Tapi alam kubur itu adalah satu Keadaan dimana kita Ditempatkan di Alam yang tidak pernah kita prediksi Kita bayangkan sebelumnya Teman sejati hanyalah amal Teman sejati hanyalah sepi Maka perhatikan Hidup ini seperti garis lurus yang semakin mendekat ke titik terakhir Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal Hidup ini melangkah terus Yang setiap halal nafasnya Mengurangi kuota jatah usia kita Mau tidak mau hidup ini seperti eskalator Bergerak tidak Bergerak menuju kesudahan Yang sebentar lagi kita Kebagian masa eksekusi kita Dari sang Ijro'il Petugas Pencabut Nyawa Maka Perhatikan Kapling kita akan sama Dua kali satu Bernama kubur Kendaraan kita akan sama Keranda Pakaian Di alam kubur kita akan sama Kavan Entah kapan kita dipakaikan Kapan Lalu Setiap orang bisa beli jam Tapi tidak bisa beli waktu Hari ini kita tidur di atas dipan Yang berbaku papan Besok kapan meniduri kita Di lahat kita Maka Ngeri sekali Kalau ini tidak diwacanakan Maka tugas kita adalah Mencari ilmu Terus meningkatkan ilmu Melaksanakannya dengan ibadah Berdasarkan ilmu Taat kepada Rasul Karena hanya orang-orang yang soleh Yang diselamatkan Dari siksa kubur Untuk itu Semoga Hidup dengan Yang Allah berikan kesempatannya Allah atur Allah ukur Allah kasih semua umur Jangan sampai hidup Hancur gara-gara Tidak ada di atas jalur Yang sudah Allah ukur Berupa Petunjuk Hidayah Yang kita tidak indahkan Semua akan sok Sampai ada orang berteriak Dalam kubur itu Ini gambaran penyesalan Bagaimana manusia yang sudah Masuk Ke alam kubur Lalu tidak diberikan kesempatan kembali Untuk Menikmati Kesempatan yang sebetulnya sudah Allah berikan Maka dari itu Setiap kita berawa dari tanah Kan kembali kepada tanah Tapi dengan pertanggung jawaban yang berbeda Kalau tanah hanya jadi saksi Kalau kita Adalah sosok-sosok Makhluk yang akan dipersaksikan Amalan-amalan kita Maka Risalah hati ini Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan Untuk kita lebih Hati-hati dalam menjalankan kehidupan Terima kasih Ya Rab Kau utus Rasulmu untuk membimbing kami Tahu masa depan kami Bagaimana kami harus berhati-hati Dalam menjalani hidup ini Termasuk Berusaha menghindarkan diri Daripada rencana engkau Berupa Alam kubur yang ada siksa di dalamnya Jangan kau siksa kami Kami berlindung kepadamu Dari azab kubur yang Menyiksa kami Sementara tidak ada petolong kami Kecuali Amalan-amalan kami Kuatkan sholat kami Kuatkan bacaan Al-Quran kami Kuatkan sedekah kami Kuatkan silaturahmi kami Biar kami nyaman dan kondusif Dikubur kami Ya Allah Ampuni siapapun Muslim dan muslimat Mu'minin awal mu'mina Yang mu'min dan mu'mina Al-Ahya yang masih hidup Minhumal amwat Begitupun yang sudah Mati Birahmatika Yarhammarrohimin Hanya rahmatmu yang kami harap Rabbana Afrik Alina Sobra Watawafana Muslimin Allahummanawirkulubana Ya Allah Cahai hati setiap kami Binuri Hidayatika Dengan cahaya petunjukmu Kamana wartal ardo Sebagaimana engkau Mencayai bumi ini Binuri Samsika Dengan cahaya mataharimu Abadan-abadan Selamanya dan merata Ya Allah Selamatkan kami Dari azab kubur Yang engkau Cetakkan untuk siapapun Yang melanggar aturanmu Ketika hidup Ya Allah Hasanahkan kehidupan Dunia dan ahli kami Rabbana Atina Pidunya Hasanah Fiaturati Hasanah Wakina Anzabana FBFND Risalahati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!